Pemirsa diduga terbakar api cemburu, seorang suami di Tebo Jambi tega menghabisi nyawa istrinya dengan sebilah pisau. Korban ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusukan. Setelah sempat kabur usai menghabisi nyawa sang istri, pelaku bernama Sangkut akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Pelaku menghabisi nyawa istrinya usai cekcok lantaran pelaku sakit hati dan terbakar api cemburu. Pelaku menduga istrinya punya pria idaman lain karena korban sempat minta cerai ke pelaku. Pelaku yang tersulut emosi langsung ke belakang mengambil sebilah pisau dan menghujamkannya ke tubuh korban. Usai menghabisi nyawa sang istri, pelaku sempat kabur ke Kabupaten Dharmas Raya, Sumatera Barat namun kemudian menyerahkan diri ke polisi. Apa dia menghindari? Dua kali itu dia menghindari. Korban yang tewas dengan sejumlah luka tusukan, kini masih menjalani visum di puskesmas tujuh goto ilir dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari peristiwa itu terjadilah cekcok mulut sehingga akhirnya si suami naik hitam, emosi tersulut, kemudian terjadilah beberapa kali penusukan terhadap si istri hingga akhirnya meninggal dunia. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tebo Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan.